Untuk mengembangkan teknik mata, seseorang harus menggunakan energi spiritual langit dan bumi sebagai panduan untuk meredam mata. Semakin tinggi peringkat teknik mata, semakin jarang jumlah energi spiritual yang dibutuhkan. Misalnya, kivalet dari timur membutuhkan cahaya ungu matahari pagi untuk melembutkan mata, dan seseorang hanya dapat mengolahnya selama enam jam sehari. Itu sangat menuntut hingga melampaui imajinasi seseorang. Meskipun seni mata tingkat surga lainnya tidak terlalu menuntut seperti kivalet timur, namun seni mata tersebut masih jauh lebih sulit untuk dikuasai. Namun Wu Jiaseng telah naik dua level dalam satu tahun. Itu cukup membuktikan kalau dia punya teknik unik yang bisa diandalkan. Mungkinkah dia menguasai metode yang mempercepat penyerapan roh langit dan bumi? Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau merasa terharu. Kemungkinan ini sangat tinggi. Kecepatan seseorang menyerap energi spiritual tidak ada hubungannya dengan bakat. Kecepatan penyerapan hampir semua orang hampir sama. Namun, Wu Jiaseng menggunakan waktu satu tahun untuk naik dari peringkat tengah peringkat bumi ke peringkat awal peringkat surga. Hal ini tidak diragukan lagi melanggar aturan besi ini. Mempercepat penyerapannya terhadap roh langit dan bumi. Pikiran itu membuat hati Feng Hao berkobar, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Mengapa dia mengajarkannya padanya? Metode yang menantang surga seperti itu tidak akan mudah diteruskan kepada orang luar. Berikutnya Suara keras dan jelas itu mengagetkan Feng Hao, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, dan dia melangkah maju. Nama dan pangkat Murid Tanah Suci Nefrite di meja pendaftaran bertanya tanpa melihat ke atas. Sue Yu, Peringkat Bumi Feng Hao berbicara dengan suara rendah teredam, berperilaku seperti orang kasar. Peringkat Bumi Pria itu berkedip dan melihat ke atas. Kecurigaan melintas di matanya ketika dia melihat makhluk kasar di depannya. Pria kasar ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dia mengenakan pakaian kasar dan berdiri di tengah kerumunan, tampak agak tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin seorang ahli biji geomansi tingkat bumi bisa begitu miskin? Itu jelas mustahil. Selain itu, dia belum pernah mendengar ada keluarga tingkat bumi yang bermarga, Sue. Haha! Feng Hao memberinya senyuman konyol. Penampilan jujurnya membuat pria itu mengerutkan kening. Kamu bisa naik dan memilih 10 bahan mentah. Jika kamu bisa mendapatkan lebih dari 5, kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi tingkat bumi. Jika kamu mendapatkan 3, kamu akan dipromosikan ke tingkat mendalam. Jika kamu mendapatkan 1, kamu akan dipromosikan ke level kuning. Saat dia berbicara, pria itu menunjuk ke cincin di belakangnya yang berisi puluhan ribu bahan mentah. Baiklah! Feng Hao tersenyum konyol dan menganggupkan kepalanya. Lalu, dia mengambil langkah besar menuju arena. Di arena sudah banyak orang yang memilih materialnya. Banyak pasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Terbukti, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki teknik mata. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Jika mereka sudah terkenal sejak lama, atau jika mereka adalah keturunan klan Xiangshi, maka mereka tidak perlu membuktikan diri. Mata ungunya bersinar saat Feng Hao mulai memilih batu-batu itu. Segera, dia memilih 10 batu yang belum dipotong dan kembali ke area pendaftaran. Suara mendesing, suara mendesing. Sepotong demi sepotong, bahan mentah yang belum dipotong menyusut dengan cepat. Akhirnya, Marsial Crystal yang berkilau dan tembus cahaya melayang di udara. Haha, permisi, apakah aku lulus? Melihat wajah kosong pria itu, Feng Hao bertanya dengan keras. Eh, kamu lulus, kamu lulus. Pria itu tertegun sejenak sebelum mendaftar. Ini plat nomormu. Kompetisi Xiangshi akan dimulai dalam 3 hari. Saat itu, kamu bisa mengikuti kompetisi dengan nomor ini. Haha, terima kasih. Terima kasih. Feng Hao tersenyum konyol ketika dia mengambil plat nomor dan berjalan keluar, meninggalkan pria yang menatap punggungnya dengan ragu. Orang yang aneh. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berteriak. Berikutnya. Dia seharusnya menjadi guru Xiangshi tingkat bumi yang termiskin, bukan? 3 hari kemudian, aku masih punya 3 hari lagi. Setelah keluar dari kerumunan yang berisik, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, energi ungu yang bangkit di timur seharusnya berada di sekitar tingkat menengah tingkat bumi, dekat dengan tingkat mahir tingkat bumi. Dengan karakteristik khusus dari energi ungu yang meningkat ke timur, seharusnya mendekati tingkat mahir tingkat bumi. Namun, pengalamannya di Batu Xiangshi masih jauh dari cukup. Dibandingkan dengan barang antik tua itu, dia tertinggal jauh. Apalagi karena Wu Jiaseng, semua pesertanya adalah orang-orang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah para jenius terkenal di bidang Batu Xiangshi ratusan tahun lalu. Setelah ratusan tahun terakumulasi, kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Bahkan tanpa menggunakan teknik mata, peluang mereka dalam memilih batu sebanding dengan tingkat mahir tingkat mendalam. Oleh karena itu, akan sulit bagi Feng Hao untuk bersaing memperebutkan tiga besar. Jika saya bisa naik ke tingkat mahir tingkat bumi, itu akan lebih baik. Dengan pemikiran itu, dia berjalan menuju rumah judi batu berukuran sedang. Dia harus melatih mata ungunya dengan baik. Terlebih lagi, dia tidak bisa begitu saja memilih batu biasa yang belum dipotong. Dalam kompetisi besar, tidak semudah memilih batu biasa yang belum dipotong. Nona, pelan-pelan. Suara tergesa-gesa seorang wanita terdengar di samping telinganya. Kemudian, Feng Hao merasakan sosok muda menerkam ke arahnya. Membalikkan tubuhnya, dia melihat seorang gadis kecil berpakaian pink berlari ke arahnya. Gadis kecil itu memiliki dua kuncir dan mengenakan gaun merah muda yang indah. Dia seperti seorang putri dari sebuah kerajaan besar, terlahir dengan aura bangsawan. Wajah kecilnya mulus dan bulat, dengan sedikit lemak bayi. Karena dia berlari tergesa-gesa, dia sedikit kehabisan nafas. Wajahnya yang bulat juga berwarna merah, seperti apel merah. Karena dia dengan sepenuh hati menjaga dari dua wanita yang mengejarnya, gadis kecil itu tidak menyadari bahwa dia akan bertemu seseorang. Hah? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao merasakan keakraban saat melihat gadis kecil ini untuk pertama kalinya. Selain itu, dia secara alami merasakan keakraban dan kehangatan terhadap gadis kecil ini, menyebabkan Feng Hao tanpa sadar memiliki dorongan untuk melindunginya. Aduh! Tangisan kesakitan gadis kecil itu menarik perhatian Feng Hao. Dia mengulurkan tangan dan meraih gadis kecil yang akan jatuh. Satu besar dan satu kecil, empat mata saling memandang, keduanya tertegun di tempat. Sangat intim. Perasaan ini seolah-olah mereka terhubung oleh darah. Nona, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Dua remaja putri bertubuh luar biasa segera menyusul dan memeriksa tubuh gadis kecil itu dengan panik. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, mereka menghela nafas lega. Jika terjadi sesuatu pada gadis kecil di depan mereka, mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Merindukan, merindukan. Melihat gadis kecil itu tidak berbicara, wanita itu kembali panik. Dia berdiri, dengan marah menatap Feng Hao dan memarahi, apakah kamu tahu cara berjalan? Kamu melukai rindu kami, berhati-hatilah agar kepalamu jatuh ke tanah. Dia mengenakan pakaian kasar dan berjanggut lebat. Seluruh gambarannya adalah seorang gelandangan yang ceroboh. Akan aneh jika mereka bisa memiliki temperamen yang baik terhadap orang seperti itu. Jika dia tidak berdiri di tengah jalan tanpa bergerak, bagaimana bisa rindu mereka menabraknya? Saudari Fang, aku bertemu paman ini. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya bereaksi dan membuka mulut untuk menjelaskan. 472. Mendengar suara gadis kecil itu, Feng Hao menyadari. Hatinya sedikit bergetar saat dia menatap gadis kecil yang lucu dan penurut di depannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan keintiman yang kuat dari lubuk hatinya, seolah-olah dia sedang melihat kerabat dekat. Ini adalah sebuah intuisi. He he, maaf, apa aku menyakitimu? Feng Hao berjongkok dan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi ramah. Dia bertanya dengan suara lembut. Matanya dipenuhi dengan sakit hati. Setelah melihat sekeliling, dia menghela nafas lega. Tidak. Gadis kecil itu tiba-tiba memancarkan matanya yang besar dan cerah. Melihat ria ceroboh di depannya, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasakan keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat ingin dekat dengannya. Tinggalkan nona muda kita. Wajah kedua wanita cantik di sampingnya dipenuhi kegugupan. Secara tidak jelas, aliran udara tak kasat mata mengalir keluar dari tubuh mereka dan menyerang Feng Hao yang tidak dijaga. Tidak. Seolah merasakan sesuatu, gadis kecil itu berbalik dan mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan lembut untuk menghalangi dua aliran udara yang tak terlihat. Terlebih lagi, dia menyerapnya sepenuhnya. Merindukan. Kedua wanita cantik itu memandang gadis kecil yang marah di depan mereka dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa putri kecil bangsawan membela pria ceroboh yang tidak dikenal ini. Jangan berani-berani menyakiti paman ini. Wajah gadis kecil itu dipenuhi amarah. Ketika dia merasakan dua racun kuat itu, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Bahkan dia tidak mengerti dari mana kemarahan ini berasal. Namun, memikirkan kematian paman yang ceroboh ini membuatnya merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia hampir pingsan. Ah! Ceritan melengking keluar dari mulut gadis kecil itu. Ekspresi perjuangan melintas di wajahnya yang gemuk, dan kemudian suara teredam datang dari dalam tubuhnya. Berdengung. Petik 2. Aura takasat mata keluar dari tubuh gadis kecil itu. Matanya berkedip dan ekspresinya langsung menjadi sangat dingin. Dia seperti penyihir kecil, mengintimidasi dan mengintimidasi. Tubuh racun tertinggi. Melihat sisi gadis kecil ini, wajah kedua wanita cantik itu memucat. Mereka menutup mulut dan berteriak ketakutan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Gadis kecil ini adalah putri Feng Hao dan King Wu, King Meng. Green Dream terlahir dengan tubuh racun yang tiada taraf dan terlahir dengan racun yang aneh. Toksisitas racun ini begitu kuat sehingga bahkan racun dari pil padat manual racun tingkat surga Green Wasteland tidak dapat dibandingkan dengannya. Sangat menakutkan. Jika orang biasa bersentuhan dengan seutas benang, seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati. Awalnya, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Suatu ketika, King Meng kecil distimulasi dan mengaktifkan tubuh racun tertinggi ini. Jika bukan karena kedatangan King Wu yang tepat waktu dan penindasan terhadap beberapa tetua, hampir semua orang di kultus iblis bayangan gelap akan terbunuh oleh racun tersebut. Sejak itu, tidak ada yang berani membuat Little King Meng marah. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Setiap orang dalam jarak beberapa mil akan diracuni sampai mati. Bahkan seorang Marsial King pun tidak akan selamat. Racun yang begitu kuat tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh gadis kecil itu. Setelah diaktifkan, itu akan menjadi seperti tubuh bela diri hantu Feng Hao. Jika bukan karena penindasan terhadap King Wu dan beberapa tetua, meskipun King Meng kecil bisa meracuni siapapun sampai mati, dia juga akan dimakan oleh racun alami ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat King Meng kecil telah menembus penindasan King Wu dan beberapa tetua dan mengaktifkan tubuh racun tertinggi ini lagi, mereka memikirkan betapa menakutkannya itu. Mereka takut kali ini sudah berakhir. Saya khawatir kali ini sudah berakhir. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menekan racun tertinggi di dalam tubuh King Meng kecil. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan korosif merembes ke setiap pori-pori tubuhnya. Itu seperti pisau tajam yang memotong setiap otot di tubuhnya. Ia bahkan menyerang tubuhnya dan merusak organ dalamnya. Berdengung. Seolah merasakan ancaman itu, ensiklopedia pengobatan senong di tubuh Feng Hao mengeluarkan suara mendengung. Itu bersinar terang, dan halaman-halaman kuno dibuka, mencerminkan karakter emas besar. Untayan khasiat obat diaduk pada pil obat, digabungkan menjadi jenis khasiat obat khusus. Kemudian, terbagi menjadi beberapa helai dan menyebar ke seluruh tubuh Feng Hao untuk menahan aliran udara korosif. Racun. Hati Feng Hao bergetar hebat, merasakan kekuatan korosif, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Racun yang keluar dari tubuh gadis kecil itu beberapa kali lebih kuat dari racun yang ada di tubuh iblis. Itu beberapa kali lebih kuat daripada buku racun tingkat surga. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya racun ini. Tidak bagus. Bagaimana dia bisa menahan racun semacam ini? Sambil berpikir, ekspresi Feng Hao berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menekan khasiat obat di bahu Little King Meng. Kembali. Feng Hao berteriak ringan. Efek obat mengalir ke tubuh King Meng kecil, memaksa racun yang meluap kembali ke tubuhnya. Lalu, matanya berbinar. Itu benar. Dia melihat pusaran yang mirip dengan Void Martial Vortex di dalam tubuh Little King Meng. Posisi Martial Essence Vortex berbeda dengan Void Martial Vortex. Meskipun pusaran ini bersinar dengan cahaya gelap, ia tidak melahap pikiran seperti Void Martial Vortex. Racun. Melihat aliran energi di dalam pusaran gelap, pikiran Feng Hao melintas dengan kata-kata ini. Sebuah pusaran yang terbentuk dari kondensasi racun. Apalagi seperti Void Martial Vortex, pusaran gelap ini juga terbentuk secara alami. Satu-satunya perbedaan adalah energi di dalam Void Martial Vortex adalah kekuatan kehampaan, sedangkan energi di dalam pusaran Little King Meng adalah racun yang dapat membunuh segalanya. Benda apa ini? Pikiran Feng Hao bergetar. Bahkan dengan penindasan hasil obat dari buku pestisida ilahi, racun di dalam pusaran gelap masih gelisah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Iya. Seolah merasakan sesuatu, bola kecil mengeluarkan kepalanya dari kerah Feng Hao. Sepasang mata besarnya berkedip-kedip cemerlang. Kemudian, tubuhnya menyusut kembali seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ia memandang Little King Meng dengan ketakutan. Bangun. Feng Hao membuka mulutnya, dan suaranya seperti guntur musim semi, membangunkan King Meng kecil dari kebingungannya. Setelah itu, dia dengan penuh semangat mihasiat obat di dalam tubuhnya, dan itu melilip pusaran gelap-lapis demi lapis tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Apa yang salah? King Meng kecil bertanya dengan ragu seolah dia baru saja bangun dari tidur siang. Lalu, dia dengan gugup bertanya pada Feng Hao. Paman, kamu baik-baik saja. Tentu saja, Paman baik-baik saja. Feng Hao tersenyum padanya, melihat racun di tubuhnya telah meredah, dia menghela nafas lega dan menarik lengannya. Kedua wanita yang sedang menunggu kematian itu membuka mata dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tria ceroboh itu sendirian menekan racun tertinggi di tubuh putri kecil kembali ke tubuhnya. 473. Kedua wanita cantik ini adalah pelayan pribadi King Wu, jadi mereka tahu betul betapa menakutkannya fisik Little King Meng. Termasuk King Wu, ada beberapa tetua dari sekte iblis bayangan gelap yang bekerja sama. Butuh beberapa jam bagi mereka untuk menekannya. Kali ini, dari saat King Meng kecil mengaktifkan tubuh racun tertinggi hingga saat dia terdiam, hanya butuh beberapa saat. Jika mereka tidak merasakan gelombang mengerikan itu, mereka akan mengira hal itu tidak pernah terjadi. Siapa dia? Bahkan ahli racun tingkat surga tidak bisa dibandingkan dengan racun itu, tapi racun itu ditekan oleh pria ceroboh dengan pakaian kasar dengan satu tangan. Bagaimana dia melakukannya? Kejutan di hati kedua wanita cantik itu tak tertandingi. Mereka tidak percaya bahwa pria ceroboh yang tampak biasa ini sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Seorang master kedokteran tingkat surga. Mereka akan mendengus dengan jijik karena King Wu sendiri adalah master racun peringkat surga. Selain itu, dia adalah master racun peringkat surga dengan banyak metode khusus. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa pria ceroboh ini tidaklah sederhana. Mereka bergidik ketika memikirkan bagaimana mereka menyerangnya. Tampaknya King Meng kecil telah menyelamatkan nyawa mereka. Apa yang menunggu mereka setelah menyinggung orang yang begitu kuat adalah kematian? Paman, apakah kamu kerabat menyer? Setelah memastikan bahwa Feng Hao baik-baik saja, King Meng kecil menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang cerah bersinar karena keraguan saat dia bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Relatif. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia berjongkok dan memandangi gadis kecil berpakaian merah muda itu. Jantungnya berdebar-debar. Kamu menyer. Iya. King Meng kecil menganggup patuh. Mata besarnya tiba-tiba berkilat saat dia menatap wajah Feng Hao. Dia tampak sedikit bingung. He hei, gadis baik. Feng Hao mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Little King Meng. Matanya berkilat saat dia bertanya, nama belakang Meng, R adalah Feng. Tidak. King Meng kecil menggelengkan kepalanya. Nama belakang Meng, R bukan Feng. Bukan Feng. Melihat mata King Meng kecil yang jernih, Feng Hao sedikit kecewa di hatinya dan ragu, mungkinkah perasaanku salah? Dia awalnya mengira gadis kecil di depannya adalah anggota klan Feng, tetapi sekarang sepertinya dia bukan anggota klan Feng. Dia tidak mengerti. Jika dia bukan anggota klan Feng, lalu dari mana asal hubungan garis keturunan khusus ini? Paman, Paman. Melihat Feng Hao dalam keadaan linglung, kerabat kecil itu menarik lengannya dan terus menggoyangkannya. Menger ingin pergi berbelanja. Paman akan menemani Menger bermain. Oke. N. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum dan langsung setuju. Dia juga melupakan masalah pergi ke tempat perjudian. Sepanjang jalan, King Meng kecil menarik tangan Feng Hao, berlari kesana kemari, melihat kesana kemari. Yang satu besar dan yang kecil, mereka bermain dengan gembira, meninggalkan tawa jelas gadis kecil itu di sepanjang jalan. Melihat King Meng kecil yang terhibur oleh Feng Hao, kedua gadis cantik itu memiliki perasaan yang rumit. Karena tekanan dari Feng Hao, mereka tidak berani maju. Baru setelah langit menjadi gelap, salah satu gadis berjalan ke depan. Nona, sudah waktunya pulang. Kalau tidak, Nyonya akan marah. Pulang ke rumah. King Meng kecil tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa langit sudah gelap. Seolah memikirkan sesuatu, dia menjulurkan lidah merah jambunya dengan manis. Sudah berakhir, aku berjanji pada ibu bahwa aku hanya akan bermain selama dua jam. He he. Melihat tingkah lucu gadis kecil itu, Feng Hao terkekeh. Suaranya yang rendah dan teredam membuatnya tampak sederhana dan jujur. Mengher, ayo kembali. Tapi, tapi Mengher tidak tega meninggalkan paman. King Meng kecil menunduk. Matanya yang cerah tampak agak redup. He he. Bodoh, kamu bisa keluar dan bermain dengan paman besok. Mengulurkan tangan, dia dengan lembut membelai kepala Little King Meng dan menghiburnya dengan suara lembut. Paman tinggal di Heavenly Fragrance in, kamar 516. Ingatlah untuk datang dan mencari paman besok. Paman akan membawamu ke tempat yang menyenangkan untuk bermain. Benar-benar. Mendengar ini, mata Little King Meng berbinar. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, paman mengatakan yang sebenarnya. Feng Hao segera bersumpah dengan sungguh-sungguh, membuat King Meng kecil melompat dan berteriak di sekelilingnya. Melihat gadis kecil itu begitu bahagia, Feng Hao pun sangat senang. Fiuh! Melihat Little King Meng pergi, Feng Hao menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi kebingungan. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa melihat King Meng kecil sedih akan membuatnya sedih, tapi melihatnya bahagia akan membuatnya bahagia. Dia tidak pernah tahu bahwa ada orang seperti itu di dunia ini yang memiliki hubungan darah dengannya dan dapat mempengaruhi emosinya. Apa yang sedang terjadi? Karena dia bukan anggota klan Feng, mengapa ada hubungan darah? Mungkinkah itu hanya ilusi? Usaran air apa yang ada di tubuhnya itu? Banyak pertanyaan muncul di benaknya, menyebabkan Feng Hao semakin bingung. Dia hanyalah seorang gadis kecil berusia sekitar 2 atau 3 tahun, namun ada hal yang sangat menakutkan di tubuhnya. Setelah meletus sepenuhnya, itu pasti akan menjadi bencana yang menghancurkan. Dengan pemikiran ini, dia mengerutkan kening dan tidak bisa tidak khawatir. Jika itu benar-benar meletus, bahkan efek obat berat yang ditinggalkannya tidak akan mampu menekannya. Pada saat itu, gadis kecil itu mungkin akan mati karena serangan balasannya. Tuan, orang itu memiliki garis keturunan yang sama dengan Tuan. Suara kekanak-kanakan langsung bergema di benak Feng Hao. Yang berbicara secara alami adalah naga hitam kecil yang memiliki setetes garis keturunan Feng Hao. Ia sangat akrab dengan garis keturunan Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao telah mengubah penampilannya, dia masih bisa mengenalinya. Memiliki garis keturunan yang sama. Feng Hao tercengang. King Meng kecil dengan jelas mengatakan bahwa nama belakangnya bukanlah Feng. Ya, hampir 90 persen mirip dengan garis keturunan guru. Dia seharusnya keturunan guru, bukan. Naga hitam kecil itu terus menyampaikan informasinya. Eh, keturunan. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Di saat yang sama, perasaan absurd muncul di hatinya. Dia belum pernah menikah dengan Joan of Arc dan Wan Sin, jadi bagaimana dia bisa memiliki anak perempuan. Tiba-tiba, sosok centil terlintas di benaknya. King Wu dicurigai sebagai anggota tingkat tinggi dari sekte iblis bayangan gelap, dan satu-satunya orang yang secara tidak sengaja menembakkan tombaknya. Mustahil. Feng Hao terkejut. Dia memikirkan satu kata, racun. Itu benar, gadis kecil bernama Menger memiliki tubuh racun tertinggi yang tiada taranya, dan kedua wanita cantik itu tampaknya adalah ahli racun. Semua tanda menunjukkan bahwa mereka harus terkait dengan sekte setan bayangan gelap. Dan sikap kedua wanita tersebut terhadap Menger juga menunjukkan bahwa posisi gadis kecil itu di sekte setan bayangan gelap cukup tinggi. Apakah itu kamu? Saat ini? Tidak ada jejak ketiga orang itu. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia hanya bisa menunggu sampai Meng kecil datang menemuinya besok untuk menanyakan apakah nama belakangnya adalah King. Jika demikian, maka dia hampir yakin bahwa Menger kecil adalah putrinya. 474. Sebuah halaman elegan terletak di sudut selatan kota Kunonefrite. Meski luasnya hanya sekitar 2 hektare, fakta bahwa ia memiliki halaman di kota Kunonefrite sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga ini tidaklah sederhana. King Wu duduk di kursi di aula halaman, alisnya yang ramping berkerut seolah dia sedang terganggu oleh sesuatu. Ibu. Saat suara kekanak-kanakan ditransmisikan, alisnya yang dirajut erat menjadi rileks. Segera, sedikit kemarahan muncul di wajah menawannya saat dia berdiri. Haha. King Meng kecil memeluknya dan terkikik seolah dia tidak melihat kemarahan di wajah Ji Yun Su. Anda. King Wu tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tegasnya. Dia tersenyum masam dan mengulurkan jari putih gioknya untuk menyodok dahi Little King Meng. Katakan padaku, kenapa kamu pulang terlambat? Apakah kamu jadi gila bermain lagi? Iya, karena Paman sedang bermain-main dengan Menger, jadi Menger lupa akan janji kita. Saat menyebut Feng Hao, King Meng kecil tampak bersemangat. Ibu, Menger masih ingin bermain dengan Paman besok. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap King Wu dengan matanya yang besar dan cerah. Wajahnya penuh harapan. Paman. King Wu tercengang. Segera setelah itu, wajah menawannya tenggelam. Dia melirik kedua wanita cantik itu dan berbicara kepada King Meng kecil dengan suara lembut. Baiklah, Menger sudah bermain sepanjang hari dan pasti lelah. Tidurlah dulu. Kita akan membicarakan urusan besok-besok, oke? Iya. King Meng kecil menganggup patuh dan berjalan keluar aola di bawah bimbingan seorang gadis pelayan. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Paman itu? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kata King Wu dengan dingin sambil melirik kedua gadis cantik itu. Suaranya begitu dingin hingga membuat mereka berdua gemetar. Seperti ini. Kedua gadis itu berlutut di tanah dan menjelaskan semuanya dengan detail. Beraninya mereka menghentikan orang seperti itu. Untungnya, dia tidak punya niat buruk, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Itu hanya tabrakan biasa, tetapi seorang pria yang sangat biasa ternyata mampu menekan badan racun tertinggi. Apa, Meng? Er telah mengaktifkan badan racun tertinggi. Mendengar ini, King Wu tidak bisa lagi duduk diam. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana dia bisa membuat marah Menger? Dia benar-benar marah. Badan racun tertinggi adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir, dan bahkan dia tidak punya cara untuk menekannya. Pada saat itu, dia harus mengumpulkan kekuatan beberapa tetua untuk menekannya. Jika meletus sekarang, tidak ada yang bisa menekannya. Momo ngomong, kenapa Menger? Segera setelah itu, King Wu memikirkan hal ini dan tercengang. Sedikit keraguan muncul di matanya. Karena badan racun tertinggi telah diaktifkan, mengapa King Meng kecil masih aman dan sehat? Orang itu, dialah yang menekan tubuh racun tertinggi orang suci kecil itu. Pemandangan itu masih tergambar jelas di benak mereka. Mata kedua wanita cantik itu dipenuhi kepanikan yang mendalam. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu kenapa, tapi begitu mereka memikirkan sepasang mata hitam pekat itu, hati mereka bergetar dan mereka bahkan memiliki mentalitas yang tidak bisa mereka tolak. Apa? King Wu berteriak kaget saat mendengar penjelasan mereka. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Tidak ada yang memahami tubuh racun tertinggi King Meng kecil lebih baik darinya. Pada saat itu, dia, master racun pangkat surga lainnya, dan selusin tetua pangkat bumi berpangkat tinggi telah berkumpul untuk nyaris menekannya. Tapi sekarang, itu benar-benar ditekan oleh satu orang dengan satu tangan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apakah kamu yakin badan racun tertinggi menger telah diaktifkan? King Wu tidak percaya. Badan racun tertinggi telah ditekan dengan mudah dalam beberapa tarikan napas. Menurutnya, hal itu sangat mustahil. Tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan apotekar tingkat surga di puncaknya pun tidak. Oleh karena itu, dia merasa satu-satunya kemungkinan adalah tubuh racun tertinggi King Meng kecil belum diaktifkan. Situasi Little Scientist persis sama dengan waktu itu. Jika bukan karena pria itu, aku khawatir. Kedua wanita itu berulang kali berjanji. Terakhir kali King Meng kecil mengamuk, mereka hampir mati di tempat. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah melupakan aura spesial itu. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin satu orang bisa menekan badan racun tertinggi? Benar-benar mustahil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menekan badan racun tertinggi. King Wu menggelengkan kepalanya berulang kali. Matanya berkedip-kedip dan dia tampak sedikit bingung. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Di antara para ahli racun, selalu ada legenda. Itu adalah badan racun tertinggi. Dalam legenda, beberapa orang dilahirkan dengan sejenis racun. Racun ini bisa membunuh semua ahli di dunia. Suatu ketika, di zaman kuno, ada badan racun tertinggi yang telah mencapai tahap pencapaian besar. Mengandalkan racun tertinggi di tubuhnya, dia menyapu bersih semua ahli di dunia. Bahkan banyak orang suci yang mati di tangannya. Dia menjalani kehidupan yang mulia, tetapi keberadaannya tidak diketahui. Ada yang bilang dia mati di kawasan terlarang, ada pula yang bilang dia berhasil menembus langit dan pergi. Singkatnya, ada banyak pendapat berbeda, tetapi tidak ada yang mengetahui situasi spesifiknya. Bahkan seorang suci pun bisa terbunuh oleh racun. Ini menunjukkan betapa menakutkannya badan racun tertinggi. Apakah itu sesuatu yang bisa ditekan oleh apoteker tingkat surga? Namun, kedua gadis cantik ini adalah pelayan pribadinya sejak ia masih muda. Terlebih lagi, kepanikan di mata mereka sepertinya tidak palsu. Hal ini membuat King Wu terdiam. Ada banyak orang aneh di dunia. Beberapa hal yang mustahil bahkan dilanggar oleh aturan besi. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Setelah mengatakan ini, King Wu buru-buru keluar dari aula dan pergi ke kamar Little King Meng. Di tempat tidur, King Meng kecil sudah tertidur. Mungkin karena terlalu lelah, masih ada air liur berkilau di sudut mulutnya. Dia berseru. Paman, kamu harus bermain dengan Meng R. Meng, R sangat menyukai Paman. Paman sedekat ibu Meng, R. Paman, ayah. Suaranya menjadi semakin lembut saat King Meng kecil tertidur lelap. Beban yang ditanggungnya hari ini terlalu berat. Hanya pengaktifan badan racun tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh lemahnya. Untungnya, Feng Hao menggunakan obat tersebut untuk mengobatinya. Kalau tidak, dia akan mengalami koma saat itu. Fiu. Mendengarkan pembicaraan tidur Little King Meng, mata King Wu bersinar dengan sedikit kerumitan. Dia berjalan ke depan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Little King Meng. Obat apa ini? Segera, King Wu merasakan obat berat yang ditinggalkan Feng Hao di tubuh Little King Meng. Segera, dia menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan obat ini tidak berada di tingkat surga, tetapi anehnya obat ini dapat menekan toksisitas badan racun tertinggi. 475. Khasiat obat yang berkilauan terdiri dari setidaknya seribu ramuan roh yang berbeda. Karena dia takut khasiat obat yang berat akan menjadi bumerang baginya dan mengaktifkan badan racun tertinggi lagi, King Wu tidak menyentuh khasiat obat yang berat itu. Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa putaran, dia menarik lengannya dan melirik King Meng kecil yang sedang tidur. Ekspresi rumit melintas di matanya saat dia berdiri dan berjalan keluar. Seorang apoteker tingkat bumi menggunakan khasiat obat khusus untuk menekan badan racun tertinggi. Hal ini tidak diragukan lagi memicu gelombang dahsyat di hati King Wu. Emosinya tidak bisa tenang. Itu merupakan pukulan besar. Di sisinya, ada dua master racun tingkat surga dan lebih dari sepuluh master racun puncak tingkat bumi. Bahkan dengan barisan mewah seperti itu, mereka hanya bisa menekannya. Pria yang asal-usulnya tidak diketahui itu hanyalah seorang apoteker tingkat bumi, namun dalam beberapa saat dia telah melakukan apa yang memerlukan waktu beberapa jam untuk mereka lakukan. Ini benar-benar tidak terbayangkan, tapi ternyata memang ada. Melanjutkan. Ketika mereka tiba di aula, King Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada dua wanita cantik itu sebelum duduk kembali. Setelah mengkonfirmasi tadi, dia tahu satu hal. Badan racun tertinggi King Meng kecil memang telah diaktifkan karena racun yang mereka buat telah menghilang tanpa jejak. Ya, petik dua. Kedua wanita itu tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka menceritakan apa yang terjadi kemudian secara rincin, termasuk kata-kata dan perbuatan Feng Hao serta keterikatan khusus Little King Meng padanya. Menutup. Dalam keadaan kesurupan, King Wu mendengar suara King Meng kecil lagi. Meng Er menyukai Paman. Paman sedekat ibu. Memikirkan hal itu, hatinya bergetar. Sosok berjubah hijau muncul di benaknya. Dia tidak bisa tidak bertanya, pria itu, seperti apa rupanya. Bahkan dia tidak menyadari bahwa ada sedikit antisipasi dan kegelisahan di hatinya. Ia mengenakan pakaian kasar, bertubuh kuat, wajah penuh janggut, dan tampak ceroboh. Dia setidaknya berusia tiga puluhan. Bukan dia. Untuk beberapa alasan, King Wu merasa sedikit kecewa saat mendengarkan penjelasan mereka. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, Heavenly Fragrance in, kamar 516. Aku ingin bertemu denganmu. Siapa kamu sebenarnya? Dia tidak yakin apa yang direncanakan pria tak dikenal ini, tapi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada King Meng kecil. Yang perlu dia lakukan adalah menghilangkan semua faktor yang tidak stabil. Karena kamu di sini, ayo masuk. Feng Hao, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya. Sudut mulutnya melengkung tanpa terasa, dan dia masih menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan. Berderak. Tidak lama setelah kata-kata tersebut diucapkan, pintu kamar dibuka. Sosok anggun berbaju biru muda perlahan masuk ke dalam ruangan. Orang yang datang adalah King Wu. Kulitnya lembut, kulitnya seperti batu giyok hangat, dan matanya seperti air musim gugur yang jernih. Wajah ovalnya yang kecil dan indah menampakkan sedikit pesona. Sosoknya penuh dan anggun, dan matanya bergerak. Dia memancarkan pesona menggoda yang mampu mencuri jiwa seseorang. Dia mengenakan gaun sutra biru muda yang berayun lembut saat dia berjalan, menggambarkan lekuk tubuh yang anggun dan menawan. Itu benar-benar kumpulan ribuan pesona dan 10 ribu jenis pesona dalam satu tubuh. Dia masih sangat menawan dan menggoda. Dibandingkan 4 tahun lalu, dia tampak lebih dewasa dan menawan. Sekilas saja bisa membuat orang tenggelam dalam dirinya dan tidak bisa melepaskan diri. Seperti yang diharapkan. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Meskipun dia sudah menebaknya secara kasar, dia tidak bisa memastikannya. Pada saat ini, melihat King Wu, dia akhirnya yakin sepenuhnya. Menger kecil yang dilihatnya hari ini pastilah putrinya. Dia benar-benar menjadi seorang ayah begitu saja. Apalagi ia memiliki seorang putri yang sudah berusia 2 atau 3 tahun. Meski sangat mendadak, dia tidak tahu kenapa. Tapi setelah memastikannya, dia sangat senang. Saat dia melihat sosok itu, hatinya sakit. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menjalani kehidupan yang baik, bukan? Siapa kamu? Apa tujuanmu? Melihat pria kuat yang duduk bersila di tempat tidur, hati King Wu sedikit turun. Segera, matanya menjadi dingin saat dia bertanya dengan dingin. Melihat mata hitam pekat itu, dia samar-samar merasakan keakraban. Haha, menurutmu apa tujuanku? Feng Hao berubah kembali ke suara aslinya dan menatapnya sambil tersenyum. Dia turun dari tempat tidur, menutup pintu, dan mengulurkan tangannya. Duduk. Siapa kamu? Jika dia tidak melihat orang itu, King Wu akan mengira Feng Hao berdiri di depannya. Suara ini, dia tidak bisa melupakannya. Orang itu telah menghilangkan kepolosannya. Dia tidak tahu apakah dia membenci Feng Hao lagi di dalam hatinya. Perasaan seperti itu sangat rumit. Dia tidak bisa mengatasinya, dan itu berantakan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melupakan semua ini, tetapi tanpa diduga, dia hamil dengan King Meng kecil. Setelah itu, setiap kali dia melihat King Meng kecil, dia secara tidak sengaja atau tidak sengaja memikirkan pemuda yang menghilangkan kepolosannya. Menurutmu aku ini siapa? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Setelah itu, semburan suara berderak muncul dari setiap bagian tubuhnya. Seluruh pribadinya mengalami perubahan yang mengejutkan. Di bawah tatapan heran King Wu, dia berubah menjadi sosok yang tersembunyi di kedalaman ingatannya. Itu kamu. Melihat pemuda yang tersenyum, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit sedih. Hidungnya bergerak sedikit, dan lapisan kabut muncul di matanya yang cerah dan indah. Astaga. Dia bergerak, mengangkat telapak tangannya, dan tanpa ampun menekannya langsung ke dada Feng Hao. Bang. Yang paling. Mengikuti suara yang teredam, beberapa tulang di dada Feng Hao patah dan langsung ambruk. Di bawah tatapan heran King Fan, tubuh Feng Hao dengan lembut jatuh ke tanah. Uhuk-uhuk. Jatuh ke tanah, Feng Hao terus batuk darah, dan pakaiannya juga diwarnai merah. Matanya yang cerah perlahan meredup, dan napasnya menjadi sedikit lemah. Dia akan mati, seolah-olah dia akan mati sedetik berikutnya. Kamu, kenapa kamu tidak menghindar? Melihat pemuda yang sedang batuk darah, mata King Wu bergetar, dan wajahnya yang menawan penuh dengan kepanikan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini pasti pertama kalinya bagi King Wu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya memiliki rasa sayang yang tak dapat dijelaskan pada pemuda ini, yang seharusnya dia benci sampai habis. Dia tidak ingin dia mati. Uhuk-uhuk. Begitu dia membuka mulutnya, Feng Hao batuk beberapa suap darah. Tampaknya luka di dadanya telah ditarik, dan wajah pucatnya berkedut beberapa kali lagi. Setelah sedikit menyesuaikan diri, dia tersenyum pahit dan berkata dengan suara lemah, kenapa? Aku harus menghindar. Uhuk-uhuk. Ini adalah aku awalnya berhutang padamu. Sekarang, bukankah menyenangkan untuk mengembalikan itu kepadamu. Sekarang, Anda mendengar ini, King Wu merasa lega dan perlahan berjalan mendekat. 476. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbaring di tanah, masih terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan dadanya amruk. Dia tampak menyedihkan dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Suasana hati King Wu tidak diragukan lagi adalah yang paling rumit. Dia bahkan tidak tahu apakah dia mempunyai perasaan terhadap pemuda ini. Saat itu juga, dia benar-benar ingin dia mati. Namun, di saat berikutnya, hatinya melunak. Sedemikian rupa sehingga ketika melihat Feng Hao yang saat ini dalam kondisi kritis, dia justru panik bahkan merasa khawatir. Batuk, batuk, maafkan aku. Feng Hao sudah dalam kondisi yang menyedihkan, tapi dia masih kesulitan untuk bertanya. Jangan katakan itu. King Wu terus menggelengkan kepalanya. Dia merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan ketika memikirkan pemuda ini sedang sekarat. Seolah-olah dia kehilangan sesuatu yang penting di hatinya. Dengan berlinang air mata, dia bertanya dengan lembut, Kamu, apakah itu layak? Uhuk-uhuk, itu sepadan. Karena, ini adalah hutangku padamu. Feng Hao tampak sedikit emosional. Matanya masih menatap wajah memesona itu. Melihat mata berkabut itu, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia menghiburnya, Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Kamu sudah lupa. Aku seorang apoteker. Mendengar itu, King Wu menyadari bahwa dada Feng Hao yang ambruk perlahan pulih, dan darah tidak lagi mengalir keluar. Eh. Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia berbalik dan menyeka air mata dari sudut matanya. Pada saat yang sama, kemarahan dan kemarahan muncul di hatinya. Orang sialan itu tidak mengingatkanku sebelumnya. Namun, dia tidak melihat bahwa setelah dia berbalik, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman, seolah dia telah berhasil dalam rencananya. Sambil berpikir, obat dalam ensiklopedia persenjataan ilahi dengan cepat beredar, dan dadanya dengan cepat pulih ke keadaan semula. Karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak perlu berpura-pura lagi. Kalau tidak, begitu dia menunjukkan kelemahannya, semuanya akan sia-sia, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jika menurutmu itu masih belum cukup, kamu bisa memukulku beberapa kali lagi. Apakah menurutmu aku tidak berani? Berbalik, wajah menawan King Wu sedingin es. Matanya menyipit berbahaya saat kilatan dingin berkedip di matanya. Tidak, karena aku berhutang budi padamu. Melihat wajah dingin di hadapannya, bibir Feng Hao membentuk senyuman pahit. Matanya tenang saat mereka saling menatap. Huff. Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan duduk di sana seolah sedang merajuk. Melihat wajah pucat Feng Hao, King Wu akhirnya tidak bisa melakukannya. Hatinya kembali melunak. Fiuh. Petik 2. Feng Hao menghela nafas lega ketika melihat ini, dan dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Trik melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain telah berhasil. Meng, Er. Nama belakangnya adalah King. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. King Wu memalingkan wajahnya dan berkata dengan dingin. Sejak dia hamil hingga sekarang, orang tersebut tidak pernah muncul. Dia tidak dapat memahami seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan setiap kali King Meng kecil bertanya tentang ayahnya. Sekarang King Meng kecil sudah dewasa, dia ingin merebutnya darinya. Mustahil. Eh. Feng Hao tampak sedikit malu. Menempatkan dirinya pada posisinya, dia samar-samar memahami kebencian King Wu terhadapnya. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan lembut meletakkannya di bahu King Wu. Saat King Wu hendak berbalik, sebuah suara tulus terdengar di telinganya. Jangan khawatir, aku tidak akan membawa menger pergi. Dia milikmu. Seorang wanita muda mengalami hal seperti itu dan melahirkan seorang putri untuknya. Jika pada akhirnya dia masih ingin membawa putrinya pergi, dia akan pingsan. Oleh karena itu, Feng Hao tidak akan melakukan itu. Aku akan membuatmu menikah dengan keluarga Feng Ku dengan sukarela. Suara heroik pemuda itu terdengar di telinganya, membuat hatinya bergetar. Dia tahu bahwa pemuda ini mungkin sudah menebak identitasnya dan mengetahui tujuannya saat itu. Lantas, sebagai keturunan keluarga kerajaan, apa yang memberinya kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Kesenjangan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan sesuatu yang istimewa atau kemungkinan dia menjadi alkemis tingkat surga di masa depan. Sebagai orang suci dari sekte setan bayangan gelap, dia secara alami mengetahui latar belakang bayangan gelap. Betapa sombongnya kamu. Dia mendengus marah, meliriknya, dan dengan santai menepis telapak tangan yang diletakkan di bahunya. Dia pasti sedang bermimpi jika dia ingin dia menikah dengannya dengan sukarela. Dia tidak akan pernah memaafkan kejahatan keji yang telah dilakukannya terhadapnya. Ini tidak bisa dimaafkan. He he, aku akan pergi ke sekte iblis bayangan gelap untuk menjemputmu. Feng Hao tidak menganggapnya serius dan tertawa kecil. Saat dia berbicara, dia penuh dengan kesombongan. Dia bahkan telah pergi ke tanah terlarang seumur hidup, jadi mengapa dia tidak bisa masuk ke sekte? Meskipun dia memahami bahwa latar belakang sekte iblis bayangan hitam mungkin sebanding dengan olah sekte atau tempat suci, dia yakin bahwa meskipun itu adalah tempat suci. Anda, petik 2. King Wu memelototi pemuda yang percaya diri itu dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan metode khususmu itu? Saya punya banyak metode khusus. Yang mana yang kamu bicarakan? Feng Hao berkata sambil tersenyum. Alkemis tingkat surga, teknik mata batu pantas mal tingkat bumi, lengan mengerikan. Selain ini, apa lagi yang kamu punya? King Wu mendaftarkannya satu per satu. Oh, kamu tahu kalau aku punya iarts? Feng Hao memandangnya dengan heran dan tersenyum melihat ekspresi sombongnya. Karena kamu tahu aku punya sihir mata, maka kamu pasti tahu nama samaranku, kan? Alias, King Wu terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh. Hao Fan. He he. Feng Hao menganggup dan memandang King Wu dengan puas. Ekspresinya berubah dari meremehkan menjadi terkejut. Kamu, kamu adalah Hao Fan yang telah menyebar ke seluruh wilayah Nefrite baru-baru ini. King Wu datang ke wilayah Nefrite karena kompetisi batu pandangan ke depan di kota kuno Nefrite, jadi dia baru saja mengetahui beritanya. Dia ragu ketika mendengar nama itu, tetapi segera menyaring Feng Hao. Dia dikejar ke dalam domen naga tanah air dengan harta karun penghubung roh. Dia tidak hanya mendapatkan tubuh naga hampa dan buah naga sejati, tapi dia juga mendapatkan keturunannya. Setelah itu, dia berhasil melarikan diri dari kepungan tiga raja bela diri dan ratusan ahli bela diri. Bahkan dia, gadis suci dari sekte iblis bayangan gelap, terkejut dengan semua ini. Budidayanya hanyalah jeroan kedua dari alam leluhur bela diri. Namun, dia telah melakukan hal-hal yang bahkan seorang raja bela diri tidak bisa melakukannya. Ini cukup membuktikan bahwa pemuda ini sama sekali tidak sederhana. Baru kemudian dia ingat bahwa Feng Hao tampaknya telah mengubah penampilannya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia telah mendengar desas-desus bahwa selusin sekte besar di wilayah Nefrite dan balai sekte telah mendirikan banyak pos pemeriksaan untuk mengantisipasi dia memasuki kota kuno Nefrite. Namun sekarang, dia melihat pria ini telah mengubah penampilannya dan menjalani kehidupan tanpa beban di kota kuno Nefrite. 477 He he. Melihat ekspresi kaget King Wu, Feng Hao tertawa puas. Baru kemudian dia duduk di kursi di samping dan memandangnya sambil tersenyum. King Wu terdiam dan menatapnya dengan ekspresi rumit. King Wu sangat mengenal pemuda di depannya. Dia hanyalah seorang pemuda dari kota kecil di kerajaan perantara. Dalam tiga tahun, dia telah bangkit seperti komet, berubah dari orang biasa-biasa saja menjadi keajaiban. Setelah itu, hal-hal ajaib terjadi satu demi satu, dan dalam tiga tahun berikutnya, dia telah menjadi eksistensi yang mengguncang seluruh tempat suci. King Wu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pemuda ini lagi. Peluang apa yang dia miliki? Dikabarkan bahwa dia memiliki kekuatan kilin dan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Dengan kekuatan roh Beladiri, dia bisa bertarung melawan puncak leluhur Beladiri. Dikabarkan bahwa dia memiliki pertahanan dari kura-kura hitam. Ukulan keras dari Marsial King tidak dapat menghancurkannya. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan naga hijau. Dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dan bermain-main dengan sekelompok yang mulia Beladiri dan Raja Beladiri. Salah satu dari mereka memiliki bakat yang tidak manusiawi, dan salah satu dari mereka bisa menciptakan monster. Namun, dia memiliki tiga di antaranya sendirian. Mungkin, dia benar-benar bisa melakukannya. King Wu memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Hanya dalam enam tahun, dia telah berkembang dari orang yang biasa-biasa saja menjadi seperti sekarang ini. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi orang perkasa di masa depan? Siapa yang dapat mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi orang suci? Huff, apakah menurut Anda dengan bakat Anda saat ini, Anda dapat bersaing dengan fondasi tanah suci? Kamu terlalu naif. Banyak hal yang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Melihat kebanggaan di wajah Feng Hao, King Wu memutar matanya dan berkata dengan sinis. Aromanya seperti mimpi. Bunga merah muda yang tampak seperti bunga plum dipegang di tangan Feng Hao. Huff, baunya enak sekali. Menutup matanya, Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, tubuh dan pikirannya dimabukkan oleh aroma tersebut. Seluruh tubuhnya tampak dibersihkan oleh mata air suci dan tampak baru. King Wu tercengang. Mulut kecilnya terbuka dan tertutup sedikit, dan aromanya keluar. Matanya yang indah tertuju pada bunga kecil itu, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini, ini dia. Menghirup aromanya lagi, Feng Hao tersenyum dan menyerahkan bunga Qi di tangannya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata dengan nada mengejek. Benar, ada banyak hal yang tidak sesederhana yang kamu kira. King Wu sepertinya tidak mendengarnya. Dia menatap kosong ke arah bunga Qi di tangannya. Setelah beberapa lama, dia bertanya, Mungkinkah ini bunga Qi legendaris dari tanah terlarang seumur hidup? Dia telah membaca tentang bentuk dan efek bunga Qi di buku-buku kuno, tapi dia belum pernah melihat aslinya. Itu adalah kuburan para sage. Bahkan sosok perkasa hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Selain Kaisar Purbakala, tidak ada yang bisa memasuki berbagai area terlarang. Saat ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Benda suci legendaris itu sebenarnya telah muncul di hadapannya dan berada di tangannya. He he, meski aku sendiri tidak memetiknya, tapi seharusnya tidak salah. Feng Hao terkekeh dan menganggupkan kepalanya di bawah ekspresi herannya. Ini. King Wu tidak bisa tenang tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setelah beberapa lama, dia menatap pemuda yang tersenyum itu dan bertanya, Bagaimana kamu mendapatkannya? Tidak ada Kaisar saat ini, jadi tidak ada bunga Qi atau buah Qi di dunia. Kemungkinan terjadinya kekacauan yang terjadi sekali dalam seribu tahun itu kurang dari satu persen. Meski kekacauan baru saja berlalu, belum ada kabar tentang bunga Qi atau buah Qi. Jadi, dari mana asal bunga Qi ini? Memikirkan kemungkinan tertentu, hatinya sangat terkejut. Jika aku bilang aku memasuki tanah terlarang seumur hidup, apakah kamu percaya padaku? Feng Hao menyipitkan matanya dan menatapnya sambil tersenyum. King Wu menarik nafas dalam-dalam dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Aku percaya kamu. Entah kenapa, dia sebenarnya mempercayai kata-kata yang terdengar seperti lelucon ini. Dia berjalan ke tanah terlarang seumur hidup. Jadi, menurutmu ini cukup? Feng Hao juga terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis dan bertanya. King Wu terdiam. Pemuda ini benar-benar berjalan ke tanah terlarang seumur hidup, yang bahkan dibenci oleh para sage. Dia tidak hanya keluar dengan selamat, tapi dia juga memetik bunga Qi. Fiuh! Petik 2. King Wu dengan lembut menghembuskan aromanya dan menenangkan dirinya. Dia berkata dengan lembut dengan emosi yang rumit, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan khusus dan bakat. Aku tahu, kekuatan, kan? Senyuman di wajah Feng Hao menghilang, dan matanya berbinar. Aura percaya diri keluar dari tubuhnya dan dia penuh kebanggaan. Jadi bagaimana jika dia seorang perkasa? Jadi bagaimana jika dia seorang sage? Suatu hari nanti, saya akan melampaui mereka. Jadi bagaimana jika sekte bayangan gelap sebanding dengan tempat suci? Aku pasti akan menjemputmu paling lama 10 tahun. Pemuda itu sangat bangga dan bersumpah bahwa dia harus memenuhinya. Itu juga merupakan sumpahnya yang kedua. Dia mengerti bahwa dia bahkan tidak akan menganggap serius raja bela diri, apalagi yang mulia bela diri. Jadi, dia harus menerobos ke alam perkasa dalam waktu 10 tahun. Hanya dengan kekuatan besar dia akan diakui oleh dunia dan menjadi ahli sejati di dunia ini. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi junior yang berbakat. Kekuatan alam perkasa masih terlihat jelas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang martial king. Anda melihat pemuda arogan di depannya, King Wu merasakan detak jantung yang tak terlukiskan. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. 10 tahun terlalu singkat. Bahkan para jenius mengerikan di tempat suci tidak dapat menggunakan waktu 10 tahun untuk maju dari leluhur bela diri ke alam perkasa. Namun, pemuda di depannya sempat membual. Jika orang lain yang mengatakannya, itu hanya lelucon. Namun, pemuda di depannya berbeda. Terlalu banyak keajaiban yang terjadi padanya. Namun, bagaimana alam perkasa bisa dibandingkan dengan fondasi sekte bayangan hitam? Dengan kekuatan yang besar, adakah tempat di dunia ini yang tidak bisa saya datangi? Seolah dia mengerti apa yang dipikirkan King Wu, bibir Feng Hao melengkung. Sambil berpikir, dia muncul di kursi di seberang meja tanpa suara. Dia tidak bergerak, seperti hantu, dan tidak ada jejaknya. Kamu, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk berjalan di kehampaan bersama Azure Dragon? Melihat wajah tersenyum itu, hati King Wu bergetar saat dia berkata tanpa berpikir. Azure Dragon adalah kepala dari lima binatang ganas di era primordial. Bakatnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia bisa berjalan di atas kehampaan tanpa meninggalkan jejak. Void Dragon mewarisi bakat Azure Dragon. Sebagai alam perkasa, ia dapat dengan mudah melarikan diri dari orang suci. Pada saat itu, orang suci dari Tanah Suci Nefrite telah mengejarnya selama beberapa bulan. Sebaliknya, ia menerobos ke dalam Nefrite Sacred Ground dan membuat keributan. Pada akhirnya, orang suci tidak punya pilihan selain berkompromi. Itulah sebabnya Feng Hao mengatakan bahwa sebagai alam perkasa, dia bisa mengamuk di dunia. 478 Astaga! Dengan sedikit suara memecah udara, Feng Hao kembali ke posisi semula. Dia tidak menjelaskan, tapi menggunakan tindakannya untuk menunjukkan segalanya. Dia berjalan di atas kehampaan. Menghancurkan kekosongan adalah kemampuan seorang suci. Hanya seorang suci yang bisa berjalan di atas kehampaan. Namun, pemuda di depannya hanyalah seorang martial grandmaster dengan alam dua jeroan, namun dia berjalan di kehampaan seperti seorang saint. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia memiliki bakat Azure Dragon. King Wu sangat terkejut. Pemuda ini terlalu menantang surga. Dengan bakat Azure Dragon, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya jika dia menjadi yang perkasa? Huff! Kamu terlalu naif. Setelah beberapa saat, King Wu kembali sadar. Saat melihat wajah arogan Feng Hao, gelombang kemarahan langsung muncul di hatinya. Dia mendengus dingin, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan. Eh! Feng Hao tertegun, kebingungan terlihat di seluruh wajahnya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan? Void Dragon telah membuat Nefrite Secret Land berkompromi dengan kemampuan Void Reading miliknya. Dengan bakatnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk dan keluar dari sekte bayangan gelap, bukan? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Untuk beberapa alasan, melihat ekspresi terkejut Feng Hao, King Wu merasakan kenikmatan yang aneh. Sebagai gadis suci dari sekte ilahi, aku memiliki status yang tinggi. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Siapa kamu bagiku? Dengan baik. Feng Hao hanya bisa tersenyum kecut. Iya, dia adalah gadis suci dari vaksi yang sebanding dengan Tanah Suci. Mengapa dia harus melepaskan statusnya yang tinggi dan pergi bersamanya? Berbicara tentang hubungan mereka berdua, sepertinya setelah dia melakukan hal seperti itu padanya, dia tidak berteriak padanya untuk membunuhnya. Dia seharusnya bersyukur. Tapi sekarang, dia cukup berhayal untuk menculiknya. Bukankah ini hanya angan-angan belaka? Memang benar dia terlalu naif. Tidak ada alasan baginya untuk pergi bersamanya. Juga, jangan mendekati Menger atau berbicara omong kosong dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah King Wu menjadi dingin saat dia berbicara dengan nada peringatan. Mengapa Menger adalah putriku? Kenapa aku tidak boleh dekat dengannya? Hati Feng Hao bergetar, dan secerca kemarahan muncul di matanya saat dia berkata tanpa berpikir. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jika dia tidak mengetahuinya, biarlah. Tapi sekarang dia tahu, dia harus menjaga putrinya di sisinya. Tidak ada alasan khusus. Itu karena dia putriku. Dia tidak ada hubungannya denganmu. King Wu berkata dengan dingin. Begitu dia memikirkan naik turunnya tiga tahun terakhir, dia tiba-tiba merasa pahit di hatinya. Saat dia hamil dan melahirkan, dia tidak ada di sisinya. Ketika tubuh racun tertinggi King Meng kecil diaktifkan dan dia paling tidak berdaya, dia juga tidak berada di sisinya. Bagaimana dia bisa menerima orang seperti itu dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah King Meng kecil. Lagi pula, aku akan mencarikan ayah untuk menger kecil. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Memikirkan hal ini, King Wu menambahkan dengan marah. Beraninya kamu. Feng Hao berdiri dengan suara swash. Matanya melebar karena marah saat dia berteriak dengan marah. Huff. King Wu menatap dingin ke arah Feng Hao yang marah dan berkata dengan dingin, mengapa aku tidak berani. Aku akan mencarikannya untuknya dalam beberapa hari. Aduh. Dengan cepat, Feng Hao muncul di sampingnya. Menghadapinya, udara kasar dihembuskan dari lubang hidungnya, menerpa wajah menawan dan menawannya. Sepasang mata merah agak merah terpaku erat padanya. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Suaranya dingin. Saat dia berbicara, aura kekerasan menyembur keluar dari tubuh Feng Hao, menyebabkan hati King Wu bergetar. Ia merasa pemuda ini tidak sedang bercanda. Dia benar-benar akan melakukannya. Huff. Menghadapi sepasang mata merah, King Wu tidak takut sama sekali. Dia mendengus dingin dan berkata, apakah kamu memiliki kekuatan untuk masuk ke sekte ilahi sekarang? Bang, bang. Setelah serangkaian suara teredam, tangan King Wu ditangkap dan ditekan ke atas meja oleh Feng Hao. Wanita, apakah kamu menantang kesabaranku? Lubang hidung Feng Hao mengeluarkan udara kasar. Mata merah dan aura kekerasannya membuatnya tampak seperti binatang yang terluka, menunggu untuk melahap seseorang. Biarkan aku pergi. King Wu berjuang sekuat tenaga. Ada kepanikan di matanya. Monster ini kebal terhadap racun. Dia tidak sekuat banteng yang mengamuk ini. Kekuatan yang baru saja dia kumpulkan menghilang dalam genggamannya. Dia hanya bisa memutar tubuhnya yang seperti ular, mencoba melepaskan diri dari kendali Feng Hao. Namun, sepertinya dia telah mengakali dirinya sendiri. Merasakan tubuh lembut di bawahnya, keinginan aneh muncul dari lubuk hati Feng Hao. Napasnya menjadi lebih berat, dan sepasang mata merahnya dipenuhi hasrat yang kuat. Keindahannya sangat indah dan menawan. Kulitnya seputih salju dan sebening batu giyok. Apalagi dua benjolan lembut di dadanya, membuatnya terbakar nafsu. Keharuman unik wanita yang sampai ke ujung hidungnya membuatnya kehilangan akal sehatnya sedikit demi sedikit. Itu adalah sepasang mata itu lagi. Ketika King Wu melihat sepasang mata merah itu lagi, hatinya tiba-tiba bergetar. Perasaan buruk muncul di hatinya. Sepasang mata merah ini terlalu familiar. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Mereka tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi hasrat yang mendidih. Feng Hao, Beraninya kamu. Jika kamu berani melakukan itu padaku lagi, aku pasti akan membunuhmu. King Wu menoleh, mencoba menghindari tatapan langsung dari sepasang mata merah itu. Mulutnya masih mengancam, dan lekukan perlawanan tubuhnya menjadi semakin intens. Merasakan kehalusan tubuh bagian bawahnya, api jahat melesat langsung ke langit, hampir menelan seluruh rasionalitas Feng Hao. Dia segera menghirup udara dingin dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya yang berfluktuasi, tetapi emosi itu dihancurkan sepenuhnya oleh tubuh yang terus berputar. Setelah terus-menerus menghirup udara dingin beberapa kali, dia akhirnya tenang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di dalam hatinya. Bukankah ini memancingnya untuk melakukan kejahatan? Jangan bergerak. Feng Hao berteriak dengan suara teredam. Tubuhnya mendekat dan menekannya erat-erat di atas meja, tidak membiarkannya bergerak. Desis. Petik 2. Gelombang kelembutan menyerangnya. Saat dia menghirup aroma yang menyenangkan dan merasakan kulit yang agak sedingin es, Feng Hao segera menghirup udara dingin. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin merobek penghalang gaunnya hingga tercabik-cabik. Biarkan aku pergi. Merasakan tubuh yang mendidih panas seperti kompor, tubuh King Wu menegang. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah cantiknya memerah, dan kemudian dia segera mulai berjuang lebih keras lagi. Berengsek. Keadaan aneh di bawahnya menyebabkan alasan Feng Hao dengan cepat dihilangkan. Dia mengutup dalam hatinya dan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat mulut kecil berwarna merah muda dan lucu menghembuskan nafas yang harum. Hatinya langsung menghangat dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menciumnya. 479. Jangan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, King Wu merasakan mulut kecilnya diselimuti oleh bola api. Dia membuka lebar matanya yang menawan dan menatap wajah lembut dan cantik yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Matanya dipenuhi dengan tatapan kosong. Gelombang demi gelombang udara panas yang tak tertandingi ditransmisikan dari mulut Feng Hao. Tubuhnya yang awalnya agak kaku seketika menjadi pegal dan lemas, seperti air. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah ada aura binatang khusus di dalam aura panas itu, menyebabkan jantungnya tiba-tiba terbakar. Keinginan paling primitif manusia muncul dari lubuk hatinya dan tidak bisa lagi padam. Setelah sekian lama, Feng Hao mengendurkan mulutnya. Keduanya terengah-engah dengan cepat. Ruangan itu dipenuhi suasana aneh yang sangat memabukkan. Mengaum. Melihat wajah menawan dan menawan di depannya, Feng Hao meraum pelan. Dia menundukkan kepalanya sekali lagi dan membuka mulutnya untuk menahan bibir yang sedikit bengkak dan sedikit melengkung. Dia terus-menerus menyedot nektar dari dalam. Kemudian, dia perlahan mencium leher angsa itu dan dengan lembut menghisapnya. Kedua tangannya memegang sepasang tangan yang bulat sempurna dan lembut. Rasionalitasnya telah terbakar habis oleh api nafsu, dan hatinya dipenuhi dengan hasrat yang membara. Tidak, Anda, Anda pasti akan menyesalinya. Bahkan pada saat seperti itu, King Wu masih mempertahankan sedikit ketenangannya. Dia sesekali melontarkan kata-kata centil, seolah dia masih ingin mengancam Feng Hao. Sehubungan dengan ancamannya, Feng Hao, yang sudah tenggelam dalam nafsunya, tentu saja tidak memperhatikannya. Saat dia mendengarkan kata-kata genitnya, api jahat di hatinya semakin membara. Heh! Raungan rendah, dalam dan kejam sekali lagi keluar dari tenggorokan Feng Hao. Segera, warna merah tua di matanya menjadi lebih ganas. Memeluk wanita cantik dipelukannya, dia berjalan menuju tempat tidur. Meninggal dunia! Tirai sutra diturunkan, dan suara robekan gaun terdengar dari tempat tidur. Lampu di dalam ruangan padam, dan hanya cahaya bulan keperakan di langit yang menyinari ruangan. Dalam kabut, orang bisa melihat panasnya di dalam tirai sutra. Nafsu mereka melonjak dan pria dan wanita dengan cepat tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Rangan manis terdengar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi kacau dan pikiran pun lahir. Keduanya terjalin dan terus berguling-guling di tempat tidur yang berkabut. Itu adalah malam tanpa tidur, malam penuh gairah. Saat itu Fajar, dan untayan cahaya pijar menyinari dunia, menyebarkan kegelapan dan mengantarkan cahaya. Apakah kamu bangun? Ketika King Wu membuka matanya, dia melihat wajah tersenyum. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tubuhnya yang halus menjadi kaku. Ini adalah kedua kalinya. Dia menatap tajam ke arah pemuda di depannya dan mengertakkan gigi. Dia tampak seolah-olah hanya menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup dan memakan dagingnya. Eh! Melihat ekspresi kesalnya, Feng Hao tersenyum malu saat gelombang rasa bersalah muncul di hatinya. Dia seharusnya tidak melanggarnya lagi. Melihat kelembutan di mata King Wu, hati Feng Hao terasa sakit tanpa alasan. Rasa sakit itu menembus jauh ke dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan dan memeluk tubuh lembut di pelukannya, berkata dengan lembut, Maafkan aku. Merasakan permintaan maaf yang mendalam dalam kata-katanya, hati King Wu bergetar. Hatinya yang terkunci rapat sepertinya sedikit mengendur. Dia perlahan menutup matanya, dan air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Eh! Jangan menangis! Melihat kedua air mata itu, Feng Hao merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Oh! King Wu sepertinya memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Dia menangis dan sangat sedih. Pria ini hanyalah kutukan dalam hidupnya. Di depannya, semua metode yang dia banggakan tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dihadapannya, yang menyebabkan dia dipermalukan lagi dan lagi. Sungguh penuh kebencian. Apalagi saat memikirkan kejadian tadi malam, dia merasa sedih. Dia sebenarnya. Uwer, jadilah istriku, dan aku akan menikahimu. Sebuah suara yang dalam terdengar di samping telinganya, menyebabkan dia berhenti menangis. Saat dia membuka matanya yang kabur, dia melihat ekspresi tulus di wajah pemuda itu saat dia menatap lurus ke arahnya. Kasih sayang yang dalam dan cinta yang dalam langsung terlintas di benaknya, membuatnya sedikit bingung. Matanya berkedip, dan dia tidak berani menatap lurus ke arahnya. Tidak ada kekurangan pemuda berprestasi di sekte iblis bayangan gelap. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa, tapi dia tidak pernah memperhatikan mereka. Dia menutup telinga terhadap upaya mereka untuk menyenangkannya dan tidak pernah memperhatikan satu pun dari mereka. Namun, sejak kejadian itu, pemuda ini telah merusak ketenangan pikirannya. Uwer, aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik selamanya. Melihat dia tidak berbicara lama, Feng Hao menjadi cemas dan langsung bersumpah untuk menunjukkan tekadnya. Benar-benar, bagaimana dengan dua lainnya? King Wu membuka matanya, menatap lurus ke arahnya, dan bertanya dengan nada agak dingin. Dia telah hamil selama 10 bulan, dan itu sangat sulit baginya, tapi dia menjalani kehidupan romantis dengan dua wanita cantik. Memikirkannya saja sudah memenuhi hatinya dengan rasa marah yang kuat. Kamu tahu. Feng Hao tercengang, matanya bergetar, dan dia tidak berani menatap lurus ke arahnya. Iya, bagaimana dia bisa melepaskan Joan of Arc dan Wan Sin? Untuk sesaat, Feng Hao berada dalam dilema. Apakah kamu berpikir untuk meminta aku dan mereka berdua melayanimu bersama? Melihat ekspresinya, hati King Wu menjadi lebih dingin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Ini. Tanpa berkata-kata, Feng Hao bertanya sambil tersenyum pahit, Wu Er, apakah tidak ada cara untuk memanfaatkan kedua dunia sebaik-baiknya? Aku akan memberimu dua kesempatan. King Wu menatapnya dengan dingin dan berkata, Pertama, pilih aku dan menger. Kedua, kamu bisa terus bersenang-senang dengan mereka, tapi mulai sekarang, jangan datang padaku, dan jangan katakan itu Meng, eh putrimu, karena dia tidak punya ayah yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Saya. Membuka mulutnya, Feng Hao masih tidak bisa mengucapkan sepatah katapun, dan matanya penuh perjuangan. Setelah beberapa saat, dia pingsan di tempat tidur, seolah-olah semua energi di tubuhnya telah tersedot keluar, dan dia sangat lemah. Dia tidak bisa menyerah pada siapapun. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa hal itu telah mengenai kelemahannya. Kalau begitu kamu bisa terus bermimpi. Meski dia sudah mengetahui hasilnya, hati King Wu masih sedikit sedih. Dia melepaskan diri dari lengan Feng Hao dan duduk. Dia melihat jejak cinta yang jelas tertinggal di tubuhnya yang halus. Wajahnya sedikit merah, dan wajah cantiknya sedikit panas. Ketika dia ingin mencari gaun, dia menemukan gaun kesayangannya telah terkoyak-koyak. Tiba-tiba, kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. 480. Mengapa? Kenapa dia harus menderita kerugian ini? Mengapa dia harus menjalani sisa hidupnya sendirian, sementara bocah ini bisa menjalani hidup tanpa beban dan bahagia dengan dua wanita cantik? Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Sambil memegang sepotong pakaian di tangannya, mata King Wu hendak menyemburkan api. Iya, saya tidak bisa membiarkan anak ini terus bebas dan tidak terkekang. Saya tidak bisa menerima kehilangan ini dengan sia-sia. Meskipun kedua gadis kecil itu adalah kekasih masa kecil orang ini dan mereka sangat saling mencintai. Dia sudah berhubungan seks dengannya. Terlebih lagi, dia bahkan telah melahirkan seorang putri untuknya. Kenapa dia harus menyerah padanya? Tidak. Mengapa dia harus membiarkan dia melakukannya dengan mudah? Sebuah konspirasi terbentuk dalam sekejap. Dia berbaring kembali dan menutup matanya, tidak membiarkan Feng Hao mengetahui apa yang dia pikirkan. Eh. Melihat serangkaian perubahan King Wu, Feng Hao sedikit terkejut. Matanya penuh kecurigaan. Memalingkan kepalanya, dia melihat hamparan luas kulit seputih salju. Segera, napasnya menjadi cepat. Mencium wangi khas di tubuh wanita dan melihat wajah menawan itu, bagian tertentu tubuhnya pun bereaksi keras. Selimut di kepalanya didorong ke atas hingga membentuk lengkungan yang jelas. Hem. Aliran udara yang panas menerpa wajahnya. Selanjutnya, suara napas tergesa-gesa dikirim ke telinganya. Membuka matanya, King Wu melihat sepasang mata merah yang familiar dan tubuh cantiknya menegang. Hah. Dengan membalik, Feng Hao berada di atasnya. Dia menatap lurus ke matanya dan berkata-kata demi kata, Kamu adalah wanitaku. Kamu hanya bisa menjadi milikku selama sisa hidupmu. Kata-katanya yang sombong menyebabkan hati King Wu bergetar. Namun, wajah cantiknya masih tetap dingin dan dia menjawab dengan dingin, Kamu pikir kamu ini siapa? Aku laki-lakimu. Mata Feng Hao melebar dan dia meraung seperti binatang yang terluka. Dia menundukkan kepalanya dan dengan paksa menutup mulut kecilnya yang keras kepala. Keduanya segera tenggelam dalam nafsu. Paman, Paman, Menger ada di sini. Saat mereka berdua hampir terlupakan, sebuah suara yang jelas datang dari luar pintu, menyebabkan mereka berdua menjadi kaku. Mata mereka yang penuh nafsu langsung mendapatkan kembali kejernihannya. Itu Menger. Keduanya berseru serempak. Dong Dong, Petik 2. Paman, Apakah kamu di dalam? Ada ketukan di pintu, dan suara King Mengkecil terdengar lagi. Pintu di depannya sepertinya tidak dikunci. Itu sedikit longgar, menyebabkan King Mengkecil terkejut. Dia membuka mulutnya. Eh, mungkinkah Paman belum bangun? Paman yang malas. Paman, Menger masuk sendiri. Mengikuti suara ini, kedua sosok di tempat tidur terpisah dengan kecepatan kilat. Wajah mereka dipenuhi kepanikan, dan ekspresi King Wu bahkan lebih intens. Oh, itu Menger. Paman belum bangun dan belum mengenakan pakaian apapun. Bisakah Menger menunggu Paman di luar pintu sebentar? Feng Hao berpura-pura tenang dan berbicara dengan suara rendah dan teredam. Oh, mendengar suara Feng Hao, King Mengkecil menjawab. Dia menarik kembali telapak tangannya yang sudah ada di pintu dan dengan patuh menunggu di depan pintu. Di belakangnya berdiri dua wanita cantik kemarin. Mendengarkan suara gemerisik di dalam, wajah kedua wanita itu menjadi sedikit aneh. Suara itu jelas tidak dibuat oleh satu orang. Jelas sekali ada dua orang di dalam. Benar saja, dia bukan orang baik. Keduanya berpikir dengan marah. Pria ceroboh dengan wajah sederhana dan jujur tahu cara menyembunyikan simpanannya di rumah emas. Dia jelas bukan orang baik. Memikirkan keterikatan King mengkecil padanya, alis mereka berkerut. Kemampuan orang ini sangat mengerikan, dan dia sangat dekat dengan gadis suci kecil dari sekte dewa mereka. Apa tujuannya? Jangan ucapkan sepatah kata pun pada Menger. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah mengenakan gaunnya, wajah menawan King Wu membawa rasa dingin yang bisa membekukan hati orang-orang saat dia memperingatkan Feng Hao dengan suara rendah. Jangan khawatir. Feng Hao memberinya senyuman yang menghibur dan turun dari tempat tidur. Dia tidak pernah berpikir untuk merebut Meng kecil sendirian. Jika dia melakukan itu, itu akan sangat kejam bagi King Wu. Kemudian, seluruh pribadi Feng Hao mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari seorang pemuda yang lembut dan tampan, dalam beberapa tarikan napas, dia telah menjadi seorang pria parubaya yang ceroboh. Huff, trik yang bengkok. Meskipun King Wu terkejut, dia mendengus dengan nada menghina. Jika pemuda berbakat seperti itu menjadi musuhnya, itu memang akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Berjalan di atas kehampaan, ditambah dengan teknik mengubah wajah ini, siapa yang bisa menangkapnya? He he. Feng Hao tertawa, tidak menganggapnya serius. Setelah mengambil satu langkah, dia berbalik lagi. Oh iya, Wu Er, apa yang terjadi di tubuh Menger? Saat dia bertanya, wajahnya serius dan alisnya sedikit berkerut. Pusaran itu terbentuk secara alami dan mengandung racun aneh. Itu jelas bukan sesuatu yang sederhana. Ini hanyalah aktifasi awal, namun toksisitasnya sudah sebanding dengan buku racun tingkat surga. Bahkan khasiat obat dari buku pengobatan Senong tidak dapat sepenuhnya menekannya. Hal ini membuat Feng Hao sedikit tidak nyaman. Bagaimana jika dia tidak ada saat diaktifkan lagi? Terlebih lagi, jika diaktifkan sepenuhnya, khasiat obat dari buku pengobatan Senong mungkin tidak dapat menekannya. Feng Hao dapat merasakan pusaran gelap itu mengandung energi yang sangat besar. Energi beracun itu menyebabkan jantungnya bergetar. Dia bahkan merasa jika energi beracun di dalam pusaran itu benar-benar meletus, di dunia ini, selain Meng kecil sendiri, tidak ada yang bisa mengendalikan atau menekannya. Mungkinkah seseorang melakukan sesuatu terhadapnya? Matanya berkilat tajam, dan aura kejam meringkuk, siap melahap seseorang. Memikirkannya saja sudah membuatnya sedikit tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika itu benar-benar dilakukan oleh orang lain, dia pasti akan mengambil nyawa orang tersebut bagaimanapun caranya. Siapa yang punya kemampuan melakukan itu? Itu wajar. Melihat kegugupan Feng Hao, King Wu tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Paman, apakah kamu sudah selesai? Menger hendak membuka pintu. Saat dia hendak menjelaskan, suara Meng kecil terdengar dari luar pintu lagi. Tunggu, aku akan segera selesai. Feng Hao menjawab dengan suara teredam, lalu berkata kepada King Wu dengan suara rendah, benda di tubuh Menger terlalu berbahaya. Bahkan aku hanya bisa menekannya sementara. Jika itu meletus sepenuhnya, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Tidak melakukan apa-apa. Kembali lagi nanti malam, dan kita akan membahas tindakan penanggulangannya bersama-sama. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah King Wu setuju atau tidak. Dia berbalik, tersenyum konyol, dan berjalan menuju pintu. Berderak. Pintu terbuka, dan setelah Feng Hao keluar, dia menutup pintu. Hal ini menyebabkan dua wanita cantik yang ingin memergokinya sedang beraksi merasa sedikit tertekan. Namun, di hadapan pria dengan kekuatan mengerikan ini, mereka takut dan tidak berani bertanya apapun. Wow, menger kecil menjadi lebih cantik hari ini. Feng Hao pura-pura terkejut dan memeluk Little King Meng. Suaranya yang berlebihan membuat King Meng kecil terkikik.